Buya Yahya menjawab Baik dan nampaknya telah masuk Satu penelpon kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salawatnya Ibu Oh Mas Oleh Allah Saya Dina Muhammad Wa Alif Dina Muhammad Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dari Mbak Awo dari Depok Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Dan mohon maaf suaranya Bisa di Bisa dimatikan terlebih dahulu Bisa dikecilkan suaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buya ini mau nanya Kalau misalkan ada Bayi lahir primatur Umurnya itu hanya 15 jam Terus bayi itu kan meninggal Itu diakilkai atau enggak Buya? Terima kasih Buya atas pencerahan dan bimbingannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Akekah itu sunnah Bukan wajib Akekah itu sunnah Bukan wajib Dan disunahkan Akekah dibebankan Kesunahan Akekah dibebankan Atas orang tua Jika Anda orang tua bayi tersebut Maka disunahkan bagi Anda Untuk meng-akekai Bayi yang masih hidup Terlahir Itu diakikai Dan meng-akekai adalah Kapan waktunya? Mulai dari saat dilahirkan Sampai Diakil balekkan nanti Jadi kalau hari pertama Mau diakekai silahkan Hari ke-7 Dua-1 Seterusnya boleh Kalau sudah nanti Akil balek Sudah balek Nanti beban sunnah Sudah tidak dibebankan kepada Anda Contohnya Solat duha itu kan waktu duha Kalau sudah adhan duhur Ya enggak lagi Kan begitu Ya gitu Jadi kalau sudah anaknya dewasa Anda tidak ada beban kesunahan Melakukan akekah Sudah kelewat waktunya Nah jadi kalau punya awal Punya duit di awal waktu Punya duit terus Punya duit Kalau enggak punya Tahun depan Tahun berikutnya Enggak punya duit Ya sampai Sampai anaknya gede Enggak punya duit Maka lahirlah pertanyaan Saya belum diakekai Bapak saya Kemudian Anak saya lahir Mana yang lebih dah dahulukan Akekah saya Atau bapak saya Akekah saya Atau anak saya Ya Akekah Anakmu Yang kesunahan mengekai Anakmu adalah Kamu yang mengekai kamu Bapakmu Bapakmu sudah tidak ada Jadi kamu mengekai Anakmu Tapi saya ingin akekah Nah itu tingkat kedua Dahulukan akekah untuk anakmu Kalau kamu punya kambing lagi Akekah untuk dirimu Jangan salah disini Kalau saya belum mengekai Diakekai ayah saya Saya punya anak Saya mengekai anak saya Tapi kenusunahan mengekai anak saya Saya bukan anda Anak saya Dan saya belum mengekai oleh orang tua saya Saya boleh mengekai diri saya sendiri Ini disebutkan boleh Mengakekai diri saya sendiri Baik Kemudian Belum diakekai meninggal Maka Ini adalah sunnah disunnahkan Karena dia sudah ada beban pada anda Kan dia pernah mengalami hidup Mengalami hidup Dan di saat itu Ada beban sunnah kepadanya Jadi kalau sudah meninggal dunia Boleh Jadi masih sebagian Sudah dikatakan para ulama Di dalam hal semacam ini Ada seorang tua Diperkenankan Mengakekai Anak yang sudah meninggal dunia Bahkan bagi yang mengatakan Karena sudah meninggal Tidak perlu lagi Akan tetap jatuh sedekah Paling tidak Seperti itu Jadi Kalau ada duit Pelit banget Anda ini sedekah Kalau tidak mau Biar nanti diganti oleh Allah Dengan anak yang lebih bagus Seperti masalah Akekah Insya Allah ya Kemudian Akekah bukan wajib Akekah bukan sesuatu yang wajib Tapi sunnah Yang sangat dikukuhkan Mengajari kedermawanan juga Sebetulnya Dan juga rasa syukur kepada Allah Atas karunia yang Allah berikan kepada kita Yaitu anak Laki-laki dua kambing Perempuan satu kambing Laki-laki dua kambing Kambing Perempuan satu kambing Itu saja Wallahu alam bisahab